yang sekarang saya mau bahas ini adalah parfum yang saya beli karena saya suka wanginya dan kedua parfum ini parfum yang ada memorinya bukan memori yang gimana-gimana tapi dulu saya pakai parfum itu waktu masih zaman ya SMA lah ya tahun 99 2000an gitu ya dan akhirnya pas sekarang-sekarang ini kayaknya kok saya pengen beli parfum-parfum yang dulu saya sempat pernah punya ya salah satunya itu adalah yang saya mau bahas dari desainer Kenzo ini yang flanker Leo Park Kenzo cuman sekarang di namanya jadi Leo Kenzo pulham aja dan botol juga karakternya masih dia sama karakter botolnya yang nyermin kayak gelombang air yang dipengen menyimpulkan bahwa dia adalah parfum yang luansa akuatik ya itu dengan model kayak gelombang air begini tapi namanya dia sekarang menjadi Leo Kenzo bukannya Leopard tapi wanginya ini sama dengan Leopard Kenzo ya jadi di Leo Kenzo pulham seperti ini Oke kita bahas nose-per-nose detailnya sekarang satu persatu jadi untuk parfum Kenzo Leopard yang saya beli ini adalah kemasan testernya makanya nggak ada capnya harganya juga sekarang cukup lumayan terjangkau ya cuman 400 ribuan nih box testernya seperti ini ini batch yang saya punya adalah batch tahun 2022 Oke jadi disini kita garis bawahin dulu kita sepakat dulu kalau misalkan kita beli parfum yang udah keluaran cukup lama karena nih Kenzo ini dia karyanya dari si Oliver Krasp ya itu tahun 1999 sekarang tahun 2022 jadi kalian harus sepakat dulu jangan bawel masalah SPL ya sudah pasti ini berkali-kali kena reformulasi dan wangi juga ada sedikit perubahan tapi tidak terlalu banyak tapi wanginya masih enak saya beli dengan hargan 400 ribuan enggak ada masalah karena wanginya saya suka saya punya memori tersendiri di parfum ini dan wangi ini masih enak banget untuk dipakai di tahun 2023 ya ini wangi yang bener-bener fresh nyegerin yang ini wangi yang berkarakter bahkan menurut saya ini bisa menjadi signature scent sekalian botolnya juga masih bagus dan juga tetap masih ada emboss Kak Kenzo nya disini aku kalian lihat ya dan sekarang juga udah dijelasin disini untuk notes per note sih di kalian juga nggak usah bingung nyari-nyari ini nosnya apa aja first note-nya best apa mid note-nya sampai ke best note-nya kita lihat dulu spraynya kayak gimana buat temen-temen semuanya lihat spraynya bagus banget jadi kencang dan dia alus jadi bisa menjebak dengan rata ini wanginya bener-bener masih sama menurut saya masih era di tahun 99 2000-an awal-awal saya masih SMA di sini wangi citrusnya yang berkarakter di sini ya wangi akuatiknya juga dapat kesan aromatiknya juga dapat sentuhan maski greennya juga ada dan ada wudinya juga ya Oke kalau kita kupas not-per-notesnya ini dari yang saya detek di awal ini emang kesan citrusnya kencang banget adalah dari wangi yuzu ya wangi yuzu ketemu sama wangi lemon sentuhan greennya juga ada ini dari apa ya Green pepper ya sebutannya ya nah di fase first note ini memang dapat sedikit sentuhan green dari green pepper lalu di fase mid note-nya ini yang bikin segernya adalah wangi dari si water note-nya ya water note kecampur sama wangi dari bunga lotus ada sentuhan minnya juga ada sentuhan minnya juga terus ya sentuhan min dan wangi green note-nya emang ada di fase mid note-nya tapi emang dari awal juga emang udah kecium dari si green green papernya ya sampai ke fase best not-nya nah fase best-nya ini lebaru kedapet masa maski dan si sederwoodnya hai oke wangi parfum ini buat kalian pakai di musim-musim summer musim panas kayak sekarang ini cocok banget summertime holiday ini juga kena banget untuk kalian yang suka berolahraga untuk kalian yang suka nge-gym pakai parfum ini oke banget gitu ya tapi ya kalian jangan ekspetasi lebih saya garis bawahin lagi karena ini juga udah tahun 2023 udah base berapa kali yang saya punya ini best tahun 2022 performance-nya emang enggak terlalu bagus-bagus banget kayak waktu awal-awal dia keluar tapi dia punya wangi ini cocok banget lah gitu ya terus si siapa sih Kezo Leopard ini juga kalau misalkan saya juga juga sering juga nemuin wangi ini di beberapa parfum-parfum refill ya kalau orang yang pakai parfum refill parfum inspire saya suka nyum wanginya emang terkesan mirip tapi tetap beda-beda dengan karakter wangi asli yang kalian beli kalau misalkan di full bottle nya ini ya di parfum refill itu bisa saya dapetin kan wanginya mirip-mirip tapi dia sedikit lebih nyengat gitu ya terus lama-kelamaan dia juga bikin kayak sedikit agak apa ya maaf ya agak tengik gitu wanginya jadi ah daripada saya beli yang refillnya toh ini juga enggak seberapa dia juga masih harga 400 ribuan mendingan kalian beli aja yang full bottle nya dengan harga 400 ribuan udah dapet gitu ya segala usia bisa pakai parfum si Kezo ini kalian yang masih di sekolah kayak anak saya dia masih SMA dia juga suka pakai parfum ini gitu kan terus apa namanya untuk seasonnya juga kalian bebas kalian mau pakai saat musim panas atau mungkin lagi musim dingin juga semua season masuk kita kan parfum ini juga boleh dibilang unisex cewek juga masih bisa pakai karena ini bukan parfum yang yang istilahnya manly banget gitu kan bukan wangi yang cowok banget enggak nih bener-bener light ringan citrus gitu kan fresh nyegerin jadi cewek pun yang suka wangi seperti itu masih bisa pakai gitu kan parfum ini berkarakter banget jadi orang bakalan apa ya bakalan mengidentifikasikan kalau wangi ini adalah wangi kalian yang pakai parfum si kezo leopar ini ya terus kalau misalkan untuk kayak kalian yang kerja di kantor juga ini pasti udah masuk banget itu boleh dibilang menjadi ofisens juga bagus ya gitu dan apa ya kalau kayak sedikit efek wow gitu ya mungkin wanginya juga udah enggak wow banget tapi orang bisa berkesan dengan wangi si Kenzo leopar ini gitu Nah kalau untuk bahas masalah SPL nya ya dari segi CSC kembali lagi kalian yang usah bawa masalah SPL ingat parfum 400ribuan dari tahun 99 sekarang tahun 2023 ya dari segi CSC pada saat kalian pakai ini satu jam plus-plus lewat dikit lah nggak sampai 2 jam ini masih bisa bertahan di ruangan kalian dan ini bisa berpindah ke ruangan yang lain jadi pada saat kalian spray di ruangan pertama ya kan satu jam pertama kurang lebih itu masih bisa bertahan dan bisa berpindah ke ruangan yang lain projection nya di 2 jam plus-plus juga ini masih menyebar cukup lumayan baik ya lumayan jauh gitu kan dan longevity nya untuk kisaran harga sekian dan udah beberapa tahun sekian menurut saya ini masih oke banget parfum ini bisa bertahan di angka 6 sampai dengan 8 jam ya walaupun kalau misalkan kalian pakai parfum ini di siang hari itu pasti akan lebih lebih cepat hilang gitu jadi kalian mungkin perlu respray lagi karena kalau kalian pakenya siang-siang outdoor tengah hari segala macam pasti apa namanya dia bakal cepat menguap cuman saya sukanya main Nikenzo kalau saya pakai aktivitas panas-panasan siang agak sedikit olahraga atau juga mungkin karakter badan orang beda-beda saya di saya tidak terlalu menimbulkan wangi tengik atau mungkin wanginya tidak nyaman gitu ya mungkin kalian ngerti maksud wangi tengik kayak gimana gitu kan jadi kadang-kadang kan badan kita ngeluarin bau yang genetik kita sendiri nah dengan si parfum Kenzo ini kecampur di badan saya gitu kan ini nggak terlalu yang bikin nggak nyaman banget jadi masih saya bisa nyium enak juga nih gitu kan dan dan rata-rata juga pemakaian saya juga emang di di baju gitu kan di sekitar leher pundak sini di area ketiak sini dan di dada gitu ya itu pemakaian yang sering saya lakukan dan total spray rata-rata kalau misalkan saya pakai parfum itu minimal 12-15 spray minimal gitu tapi tergantung lagi kalau misalkan yang saya nemu parfum yang dia emang karakternya kuat gitu kan projection-nya bagus longevity-nya bagus mungkin 5-8 spray juga udah cukup itu jadi ya pintar-pintar kalian aja jadi jangan jangan ngejudge wah parfumnya nggak awet wah parfumnya nggak perform segala macam-macam ya kita juga mesti lihat juga nih kamu makanya gimana gitu kan terus genetik kita gimana kondisi kita kondisi kita sekitar yang juga kayak gimana ya jadi kalau saat kalian tanya ini worth it untuk kalian beli worth it banget di 2023 parfum ini masih masih saya bakal beli lagi ya sampai ketemu lagi di pas berikutnya ciao see you